Mantan flagship harga 2 jutaan, di video kali ini, kami akan merekomendasikan 5 HP flagship terbaik harga 2 jutaan di tahun 2024. Rekomendasi HP flagship harga 2 jutaan terbaik yang pertama ada Google Pixel 6a. HP berdesain compact, hadir dengan SOC flagship bikinan Google sendiri, yakni Google Tensor berfabrikasi 5nm dengan skor Antutu mencapai di 943 ribuan poin. Chipset berkecepatan 2,8 GHz ini didampingi oleh 6GB RAM LPDDR5 dan 128GB Storage yang bertipe UFS 3.1. Selain itu perangkat ini juga dibekali chip Titan M2 untuk menangani dari sisi keamanan. Pindah ke sisi yang selalu menjadi nilai jual utama dari seri Pixel, yaitu kamera Google Pixel 6a menggunakan konfigurasi dual camera, yakni kamera utama 12,2MP dan kamera ultra-wide 12MP. Untuk kameranya bisa merekam video sampai 4K 60fps dan support video slow motion hingga 240fps. Dan rekaman video yang stabil karena terdapat OIS. Lanjut soal layar Google Pixel 6a menggunakan panel OLED 6,1 inci, Full HD Plus, diproteksi Corning Gorilla Glass 3 dan masih menggunakan refresh rate standar 60Hz. Lanjut untuk fitur-fitur top lainnya ada sertifikasi IP67, dual stereo speaker, in-display fingerprint, dan NFC. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Google Pixel 6a. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP mantan flagship harga Rp 2 jutaan terbaik yang kedua ada Samsung Galaxy S10e. Selain memiliki ukuran yang kompak dan ergonomis, Samsung Galaxy S10e juga memiliki build quality yang kokoh berkat sudah dibalut dengan aluminium frame yang juga dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Lanjut ke spesifikasi utama Samsung Galaxy S10e, dipersenjatai oleh chipset Asino 9820 dengan CPU speed mencapai 2,73 GHz, serta ditandemi GPU Mali-G76 MP12. Masuk di bagian memori HP ini dibekali RAM 6GB dan penyimpanan internal berkapasitas 128GB, yang mampu menjalankan aplikasi dan game berat dengan lancar. Pindah ke bagian display. Untuk layarnya sendiri menggunakan layar Dynamic AMOLED berukuran 5,8 inci dengan resolusi Full HD Plus yang memberikan warna-warna yang hidup dan kontras yang tinggi. Foto yang dihasilkan kamera Samsung S10e ini sangat baik dengan mengandalkan kamera utama 12MP dengan aperture bukaan f1,5 hingga bukaan 2,4 dan sudah dilengkapi OIS. Lanjut ada kamera ultra-wide beresolusi 16MP dengan fitur Super Steady Video. Dan untuk kamera depan beresolusi 10MP. Samsung Galaxy S10e mampu merekan video beresolusi 4K 60fps dan 1080p di 240fps. Karena ukuran bodinya sangat kecil baterai yang bisa ditanam ke HP ini hanya berkapasitas 3100mAh dengan vers charging 15W dan support wireless charging. Berikut adalah daftar spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy S10e untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP mantan flagship harga 2 jutaan terbaik yang ketiga ada Sony Xperia 1 Mark II. Langsung kejualan utamanya yakni kamera HP ini dilengkapi dengan triple camera. 12MP lensa wet, 12MP lensa ultra-wide, dan 12MP lensa telephoto. Kamera dikembangkan dengan teknologi kamera alpha dari Sony, kombinasi Zeiss Optic dan teknologi autofocus yang cepat membuat foto yang dihasilkan tajam dan detail serta bebas dari blur. Sementara untuk foto rendah cahaya juga tajam dengan 3 teknologi canggih yang saling bekerja sama, yaitu sensor 3D, mesin Bionic X, dan ukuran sensor yang besar. Selain itu, Sony Xperia 1 Mark II juga memiliki fitur fotografi dan videografi yang melimpah untuk menyesuaikan dengan gaya fotografi dan kebutuhan penggunanya. Bergeser ke dapur pacunya menggunakan SoC Qualcomm Snapdragon 865 dengan 8GB RAM dan penyimpanan internal 128GB yang dapat diperluas hingga 1 terah dengan kartu microSD. Sementara untuk spesifikasi layarnya cukup mewah dengan resolusi 4K OLED 1 miliar warna yang menggunakan rasio memanjang 21 banding 9. Lanjut ke fitur-fitur unggulan lainnya yaitu IP Rating 68, High Speaker Stereo, Dynamic Vibration Wi-Fi 6, NFC dan pengisian nir kabel 11 Watt. Untuk daya baterai di 4000 mAh dengan kemampuan charging 21 Watt. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Sony Xperia 1 Mark II. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP mantan flagship harga Rp 2 jutaan terbaik yang keempat ada Google Pixel 5. Jika Pixel 6a di atas belum support high refresh rate, seri Pixel 5 sudah support high refresh rate 90Hz yang cukup semut untuk navigasi dan gaming. Selain itu layar ini juga mendukung XDR 10 Plus yang memberikan pengalaman menonton konten multimedia yang lebih impresif. Pindah ke sektor fotografi. Google Pixel 5 dibekali kamera utama 12,2MP OIS untuk penstabil rekaman video, lensa ultra-watt 16MP dan kamera depan 8MP. Foto yang dihasilkan sangat baik dengan warna yang natural, detail, tajam dan kontras yang lumayan tinggi dan dummy crank yang luas. Sementara untuk rekaman videonya bisa sampai di 4K 60fps dengan stabilisasi dan smooth. Untuk chipset atau prosesornya menggunakan Qualcomm Snapdragon 765G 5G dan didukung dengan RAM di 8GB dan penyimpanan berkapasitas 128GB bertipe UFS 2.1. Meskipun SOC ini masuk ke kelas menengah, performa yang dihasilkan tergolong sangat baik, terutama dengan dukungan OS Android 14 yang dioptimalkan oleh Google. Untuk fitur-fitur terbaik lainnya yaitu 12W wireless charging, IP rating 68, proteksi Gorilla Glass 6, Always-On Display, Stereo Speaker, dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Google Pixel 5. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP mantan flagship harga Rp 2 jutaan yang kelima ada Huawei P30 Pro. Langsung ke bagian yang paling diunggulkan, yaitu kamera Huawei P30 Pro menggunakan sensor utama beresolusi 40MP dengan aperture f1.6 serta sudah dibekali OIS. Untuk kemampuan low-light menghasilkan gambar yang tajam dan detail, serta kamera utamanya bisa merekam video di resolusi 4K 30fps dan 1080p 60fps. Lanjut di lensa ultra-wide 20MP kamera priscope 8MP dengan zoom optik 5x, dan yang terakhir lensa TUV3 di sebagai depth sensor. Pindah ke sektor hardware dan performa HP ini menggunakan SOC buatan Huawei sendiri, yakni chipset Kirin 980. 7nm dengan konfigurasi memori RAM 6x128GB yang memberikan performa yang cepat untuk kebutuhan produktivitas atau gaming. Untuk kualitas visualnya sendiri sangat baik dengan layar Cruve OLED berukuran 6,47 inci Full HD+. Support dengan XDR10 dan sudah mengadopsi in-display fingerprint untuk sistem keamanannya. Masuk ke fitur-fitur menarik lainnya yaitu ada sertifikasi IP68 Air Blaster, Super Cigas 40W, Wireless Charging, dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Huawei P30 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton!